halo halo teman-teman semuanya welcome back to our channel kali ini aku mau bikin pizza untuk anak-anak untuk sarapan ya semuanya nah ini aku bikin pizza cheese dan juga pizza sosis mozzarella nah ini bikinnya gampang banget ya karena aku bikin dari pizza base instan gimana cara aku bikinnya tonton terus videonya ya teman-teman oke teman-teman ini dia bahan-bahan yang perlu kita siapkan yang pertama ini aku pakai pizza base dari merek edu satu paknya isi tiga lembar dan diameternya ini 15 cm ini aku mau masaknya empat ya jadi satu orang satu lembar dan untuk dua lembarnya nanti aku pakai toppingnya dengan sosis ini aku pakai sosis kansler ini nanti kita potong-potong ya kemudian untuk bahan saus di atasnya itu aku pakai Del Monte spaghetti sauce nah untuk kejunya ini nanti aku pakai setengah aja jadi dua topping lainnya itu menggunakan keju mozzarella saja karena anak-anak enggak mau dipakai sosis Oke teman-teman ini kita siapkan loyang dan juga kertasnya baking paper aku pakai segini saja dan ini sudah empuk ya kita diamkan suhu ruang jika sudah ada empuk taruh di sini dan ini kita siapkan dulu empat-empatnya Hai kemudian ini kita potong-potong dulu ya sosisnya nah ini sudah selesai kita sisihkan terlebih dahulu ya Hai kemudian ini aku pakai setengah kita parut dulu ya Oke ini udah selesai kita parut ya dan sudah bisa kita langsung buat picanya ya nah ini kita ambil satu-satu kemudian kita ambil secukupnya ya kira-kira seperti ini segini nah untuk mengaduknya gunakan sendok yang lain ya karena kalau kalian campur-campur nanti ininya cepat basi lalu ini kita ratakan ini aku tidak pakai oregano lagi ya karena di dalam saus ini sudah ada oregano nya lalu kita mau buat topping pertamanya dengan sosis tapi sebelumnya ini kita taburi dulu dengan keju mozalera nya nah ini sudah cukup ya lalu kita kasih topping nah ini dia toppingnya keju mozalera nya sesuai selera saja mau banyak mau sedikit monggo nah ini dia seperti ini lalu kita taburi lagi ya dengan keju mozalera nya kejujungnya keju mozalera nya nah ini dia sudah cukup ya ini sudah siap untuk kita oven nah kita selesaikan dulu semuanya ya nah ini dia teman-teman untuk pizzanya Nah ini tadi aku kurangin ya Karena kebanyakan Dan aku bagi-bagi lagi untuk topping yang lain Ini siap untuk kita oven Selama kurang lebih 7-10 menit Nah ini ovennya sudah kita panaskan ya Selama 10 menit Ini langsung saja kita oven Nah aku oven yang punya anak-anak dulu ya Ini sesuaikan dengan suhu oven masing-masing Ini aku oven selama Karena ini mozzarella aja Jadi aku ovennya 7 menitan ya guys Oke kita tunggu Oke teman-teman ini sudah cukup ya Nah hasilnya seperti ini Nah kita langsung oven untuk yang selanjutnya Dan kita oven semuanya ya sampai selesai Nah ini dia untuk yang sosisnya Sudah matang ya Kita langsung potong dulu Kita bagi 4 Kita pindahkan Nah ini dia ya Hasilnya seperti ini Oke teman-teman Ini pizzanya sudah jadi Dan sudah siap untuk kita makan Ini yang cheese untuk anak-anak Dan ini untuk aku dan si ayah Oke teman-teman Ini pizzanya sudah siap untuk kita makan ya Nah ini aku mau makan dulu pizzanya Selamat mencoba ya teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman